Kalau kita tidak masuk ke gang, tidak akan pernah ngerti kalau hanya di atas dari melaporan, gak bisa mempotret karena masyarakat di dalam rumah gak bisa dipotret sama Google. Harus turun. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu ya tentunya. Dan di kesempatan hari ini, Inung ingin sedikit ya memberi info ya terhadap para sobat. Inilah sentilan-sentilan untuk para pemimpin dan untuk para apa sih yang menjadi selama ini keluhan masyarakat terhadap para pemimpin gitu ya. Apakah dari segi ekonomi ataupun apa. Dan disini mereka mengatakan dengan sejelas-jelasnya. Apa sih keluhan masyarakat itu? Dan apa sih kita tanggapan kita sebagai para pemimpin gitu ya. dan sebagai negara kita itu. Jadi banyak masalah yang belum bisa diselesaikan oleh negara. Mereka menyampaikan hal seperti itu. Nah, apa sih keluhan masyarakat yang dia sampaikan terhadap publik itu? Nah, yuk kita simak inilah penjelasannya. Jadi saya sampaikan problem dari masyarakat miskin itu ketika keluarganya sakit itu adalah problemnya ketika di rumah sakit itu tidak ada yang menemuinnya. Kenapa tidak ada yang menemuinnya? Karena kalau dia menunggu di rumah sakit maka otomatis dapurnya berhenti. Karena tidak ada orang yang kerja. Ini problem. Yang kedua problem transportasi, yaitu bolak-balik. Kalau ke sini ke Kerawang deket. Kalau ke Bandung jauh. Nah, problem transportasi ini menjadi problem menyeluruh. Di sini Pak Deddy menjelaskan gitu ya. Karena banyak keluhan masyarakat itu, ya contohnya kita diambil dari segi kesehatan gitu ya. Kenapa gitu ya orang ibarat kata ya kita kalau penurut Ino itu ya di bawah garis kemiskinan atau contoh seperti Ino inilah masuk banyak yang terbatas gitu ya. Kenapa gitu ya. Nah, di Pak Deddy jelaskan. Karena orang yang miskin itu yang tidak mampu ibarat kata ya tidak punya apa-apa. Ibaratnya kita harus pergi ke rumah sakit itu kenapa sakit berarti kan. Nah, berarti kan perekonomian untuk keluarga pasien yang sakit itu mungkin perekonomian mereka terhenti. Karena untuk menguruskan salah satu keluarganya yang sedang sakit. Tentunya dia di rumah sakit gitu ya. Nah, setelah itu mungkin mereka itu harus bulak-balik dari rumah ke tempat ke rumah sakit. Dan ibarat kata mereka juga mengantarkan si pasien itu kan mungkin harus menggunakan transportasi gitu ya. Nah, di sini Pak Deddy menjelaskan inilah keluhannya. Jadi, kita itu sebagai ya ibarat kata pemimpin ataupun negara gitu ya. Harus bisa memfasilitaskan yang terdekat gitu ya. Contohnya ibarat kata rumah sakit hasil sedikit yang terkenal itu ya yang di Bandung. Terus rumah sakit jiwa, terus rumah sakit apa-apa yang pada di utarakan itu. Jadi, yuk diperbanyak ibarat kata untuk perkabupaten gitu ya. Kalau menurut Ino itu ya, dari satu kabupaten itu di mana. Supaya ibarat kata untuk jarah tempuh gitu ya. Kita itu nggak terlalu jauh. Dan ibarat kata bisa menggunakan apalah gitu ya. Dan terus untuk transportasinya juga ibarat kata. Ya, mungkin untuk saat ini ada ambulannya perdesa gitu ya. Tapi ya kita setidaknya lah sebagai pemimpin ataupun negara gitu ya. Jadi, untuk masalah ini yang di utarakan tadi sama Pak Deddy gitu ya. Itu belum terpecahkan permasalahan ini. Dari sekian lamanya itu belum terpecahkan oleh negara gitu ya. Dari segi pelayanan ataupun apa rumah sakit, untuk pembangunan rumah sakit, apa-apa gitu. Dan untuk keluhan masyarakat ini, kalau emang kita korek lebih dalam, ya kita itu harus memperhatikan gitu loh. Jadi, kita itu tidak harus mendengar. Dan sentilan ini menurut saya itu paling pedis gitu ya. Dikarenakan apa? Ya, karena mayoritas gitu ya, pemimpin itu ibarat kata hanya sekedar mendengar. Mendapatkan informasi dari anak buahnya gitu ya. Karena banyak kejadian yang inong alami gitu ya. Kayak apa, kayak apa, kayak mencari kerja aja gitu ya. Kita pribumi aja sampai ngemis-ngemis gitu. Dan ini kita tidak akan membicarakan untuk masalah pekerja ya. Tapi kita masalahkan ibarat kata kita ngambil kesimpulan dari pembicaraan Pak Deddy. Nah, penjelasan Pak Deddy-nya seperti apa sih? Sentilan seperti apa sih? Yang Pak Deddy utarakan terhadap para pemimpin yang ada gitu ya. Yang mereka alami dan yang mereka tahu terhadap pemimpin-pemimpin dimanapun gitu ya. Pasti itu semua, tapi kan tidak semuanya para pemimpin juga seperti itu. Tapi, gitu ya, mayoritas kebanyakan pemimpin itu hanya mendapatkan laporan. Kata Pak Deddy. Dan inilah penjelasannya. Apa yang diutarakan oleh Pak Deddy? Inilah sepertinya penjelasannya. Yuk kita simak lagi. Sehingga walaupun punya BPJS, orang cenderung tidak berubah. Kenapa? Jarak tempuhnya jauh. Sehingga saya berulang-ulang, kebijakan negara itu mendekatkan rumah sakit. Di rumah sakit besar kayak Hasan Sadikin, rumah sakit yang mengalami jiwa, itu jumlahnya harus segera diperbanyak dan didekatkan pada unit-unit layanan. Jadi, ini problem yang berulang tidak pernah selesai. Kenapa problem berulang tidak pernah selesai? Karena kadang, orang tidak ngerti ketika memimpin, tidak ngerti masalah. Ini loh masalah. Jadi, masalah di kita itu rumah sakit, rumah sakit jiwa. Ini salah satu kasus dari banyaknya kasus yang harus diselesai. Kalau kita tidak keliling kampung, tidak keliling masuk gang seperti ini, kita tidak akan pernah ngerti masalah. Kalau kita tidak masuk ke gang, tidak akan pernah ngerti. Kalau hanya di atas, terima laporan, gak bisa mempotret. Karena masyarakat di dalam rumah, gak bisa dipotret sama Google. Harus turun. Pemimpin itu, kita harus turun ke bawah. Dan jangan hanya untuk mendapatkan informasi saja, mendapatkan laporan dari bawahannya. Seperti ini, seperti ini. Dan, ibarat kata, kalau kata Ino, bawahannya itu, ibarat kata, apakah benar, gitu ya, kita sebagai pemimpin, gitu, kita harus bisa membuktikan. Dengan cara apa, kita itu bisa membuktikan bahwa, gitu, ibarat kata, laporan yang dilaporkan oleh anak buah kita itu terhadap kita. Betul apa tidaknya? Tapi kan di situ, di samping itu, Ino menggarisbawahi, gitu ya. Bukan kita tidak percaya terhadap anak buah. Tapi, dengan laporan anak buah seperti itu, kita itu ya setidaknya, kita juga harus sidang. Apa sih? Seperti gimana sih mereka itu, ibarat katanya, surpay ataupun apa, gitu ya. Karena, masih banyak, orang yang tidak mampu, tidak terjangkau, gitu ya, tidak terpantau oleh para pemimpin kita itu. Hanya cekmen sekedar, info, 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 mendapatkan laporan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi, mereka itu, tidak turun langsung, gitu. Nah, jadi sedikit juga, kata Pak Deddy ini, kalau kita tidak berusukan masuk ke gang, ke gang, gang rumah, ataupun pedesaan, mana kita tidak akan tahu, ada masyarakat yang sedang membutuhkan, seperti kesehatan, perekonomian, ataupun apa, gitu ya. Jadi, jangan, ibarat kata seperti gini, di saat mereka membutuhkan suara, mereka sampai berusukan kemanapun mereka pergi, karena mencari satu, suara, agar mereka itu bisa duduk di bangku yang terindah, gitu, terindah ya. Tapi, setelah jadi, setelah mereka meluduki, mereka itu tanpa memperdulikan masyarakatnya, dan banyak kejadian itu. Jangankan untuk melaporkan sesuatu, untuk bertemu pun susah, gitu ya, dengan penuh penjagaan yang ekstra, dengan berdalih, bapak ataupun ibu sedang kemana, bapak ibu sedang rapat, bapak ibu sedang apa, sedang apa, ada kunjungan, dan masyarakat itu, terhadap pimpinan, ataupun, yang lebih tinggi, jabatan dari kita. Kita itu akan mengadukan sesuatu, gitu ya. Ingat, aspirasi apa, gitu, dan maunya apa, dan kita masyarakat itu, mau mengadukan ke siapa lagi, kalau bukan, ke mereka, karena mereka itu adalah, yang memimpin, ibarat kata, yang mengatur semua perekonomian, di wilayah kita sendiri, gitu. Jadi, untuk para sobat, mungkin, inilah sentilan-sentilan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh, para pejabat-pejabat, ataupun pemimpin, ataupun para aparatur negara, gitu ya, yang memimpin, yang mereka memiliki bawahan, tolonglah, ibarat kata. Jadi, kita itu sebagai atasan, kalau emang atasan, ataupun pemimpin, kita jangan terlalu 100% mempercayai, anak buah, ataupun yang memberikan laporan, tanpa kita turun ke bawah, kita itu tidak akan tahu, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. jadi, untuk para sobat yang baru menemukan channel ini, Ino ucapan, banyak terima kasih, dan mohon dukungannya, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe, karena, subscribe itu gratis, dan tidak berbayar, dan tentunya, selalu bunyikan loncengnya, dua kali, agar tidak ketinggalan, info-info terbaru, dari si datang, kalau minum rohai channel, jadi, disini, Ino, hanya sedikit, memberikan bocoran, dan sentilan-sentilan, apa yang pedas, terhadap pemimpin, yang harus dilakukan, terhadap masyarakatnya, jadi, disini, Ino, tindakan panjang lebar, dan Ino, selalu mendoakan, agar, para sobat, dimana pun ada berada, sehat selalu panjang umur, dan dimudahkan rezekinya, tentunya, semoga channelnya, semakin berkembang, dan apa yang menjadi, cita-cita selama ini, cepat terkabul, oleh Allah SWT, dan, Ino, tidak akan panjang lebar, dan Ino, akhiri, sampai disini dulu, info-info terbaru, dari Ino, rohai channel, dan Ino, akhiri, Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam rohai,